Apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa anak kecil pemutus saf? Bila iya, bagaimana bila kami ingin mengajak anak kecil belum balik belajar solat berjamaah? Apakah memang posisinya harus di paling belakang? Tidak boleh berada di tengah-tengah orang dewasa? Tidak dikatakan, tidak ada lafat hadis yang mengatakan anak-anak pemutus saf. Tapi yang ada adalah, memang kalau anak-anak itu masuk dalam saf, kemudian mereka keluar bermain-main, maka yang berdiri di saf harus merapatkan. Kalau tidak, berarti terjadi pemutusan saf. Itu betul. Tapi kalau anak-anak masuk dalam saf dianggap memutus saf, itu tidak benar. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat Nabi yang masih muda-muda, itu waktu mereka mulai belajar hadis dari Nabi SAW dan mereka ikut berjamaah solat di masjid, itu mereka belum balik. Abdullah bin Umar itu pertama belajar hadis umur 9 tahun. Bersama Nabi SAW, Abdullah bin Abbas, umur 10 tahun. Mana dengan saf anak-anak? Datang dalam hadis, dalam Soebu Hori, waktu Nabi SAW mengunjungi rumahnya Anas bin Malik, maka Nabi jadi imam, maka Anas jadi makmum bersama seorang anak yatim di samping Anas. Baru kemudian nenek tua di belakang. Kata perawal main, dari bawasannya, anak-anak, anak yatim itu belum balik. Karena meskipun belum balik, dia boleh gabung dengan saf orang dewasa. Dia boleh gabung dengan saf orang dewasa. Jadi kalau ada anak kecil, kita bawa ke masjid, dan dia sudah di saf depan, maka tidak boleh kita pindahkan. Dia sudah datang terlebih dahulu. Tetapi jangan letakkan dia persis di belakang imam. Tidak boleh. Yang di belakang imam, orang-orang yang khusus, yang bisa menunggu imam. Adapun dia sebelah kanan, sebelah kiri. Saf pertama, tidak boleh kita bilang, dek, di belakang dek. Tidak boleh. Om siapa suruh terlambat. Banyak di masjid melakukan kesalahan. Anak kecil disuruh belakang, akhirnya kumpulan anak-anak kecil bikin geng di belakang. Ngobrol sendiri. Ini itu kejadian. Harusnya bapaknya kalau bawa anaknya, misalnya sudah memayis, bisa diomongin, maka di samping bapaknya, biar dia tidak macam-macam. Kalau dia di samping bapaknya, kemudian sebelahnya, anak kecil juga ngobrol nanti mereka. Dan itu kejadian banyak. Maka justru jangan digabungkan anak-anak untuk melatih mereka senang dengan masjid. Kalau ada pun kesalahan kita, kita maafkanlah. Karena kita tidak biasakan anak-anak ke masjid. Terus kapan mereka mau ke masjid? Apalagi zaman sekarang ini. Anak-anak ini yang ribut-ribut mungkin di masjid, suatu saat mereka akan jadi orang hebat. Yang bertakwa kepada mereka. Mana suka main-mainnya? Makanya kita siasati. Eh, anak-anak di belakang semua. Ayo, bikin geng mereka di belakang. Mungkin imamnya belum mulat dolin, dia sudah amin di luar. Dan itu kejadian. Maka jangan, jangan dikumpulkan, ya sudah. Jadi tidak mengapa, anak-anak safnya digabungkan dengan orang dewasa berdasarkan diri yang ada.